Hai ya Halo guys Selamat datang kembali di opal-opaloid bersama saya laufal bayi haki Ramadan dan kali ini kita akan mereview salah satu aplikasi atau software di steam ya jadi ini adalah software desain dan illustration ya di channel illustration yaitu nama software adalah maramoset Hexels 3 dan kita lebih sendiri view yaitu very positive ya dari 122 orang tuh itu very positive atau 80 persen ataupun 86 persen orang dari 122 review itu positif Oke jadi marmoset itu apa sih marmoset itu ada marmoset Hexels ini adalah aplikasi yang menggunakan sistem grid best best painting jadi dia tuh nanti ada kotak-kotak gitu ada garis-garisnya nanti kita kalau misalnya untuk melukis tuh gampang itu tinggal klik-klik di kotak-kotak gitu jadi udah kebentuk gitu nah ini bisa digunain buat faktor art pixel art jadi kalau yang belum tahu faktor itu kalau yang di-zoom itu agak-agak bisa-abis agak enggak ini ya enggak apa tidak burem kalau pixel itu burem nah faktor itu biasanya dipakai tuh kalau misalnya ilustro Adobe Adobe ilustrasi illustration kalau Adobe ilustrator tersebut kalau pixel itu Photoshop gitu ya lalu bisa digunakan untuk desain juga dan animasi ya bener ini bisa dipakai animasi jadi animasi kecil ya kayak gif ya format gif gitu oke lalu ya ini kita bisa lihat contoh-contoh yang dibuat sama para master ya sama para master di sini kebetulan hari ini kita akan mereview jadi ini dia softwarenya yang sudah saya beli di steam kemarin seharga 105.000 karena kebelinya kemarin pas summer sale kalau misalnya kita beli di hari-hari biasa tidak pakai diskon itu sekitar 209.999 ya 210.000 rupiah di teman-teman silahkan kalau mau beli dan ya ini seperti ini seperti ini jadi kita bisa membuat format yang faktor mode yang triksel seperti ini triksel lalu ada eh custom shape ada pixel layer ada Voronoi ada klasik ya klasik bentuknya kayak apa itu namanya Hexagon ya Iya lalu ada ini juga pernah ada custom set dan ada random-random itu jadi kayak begini jadi dia enggak beraturan bentuknya Oke nah karena sekarang ini saya akan menggambar salah satu youtuber terkenal yaitu Atta Alilintar yoi asyaf Oke jadi kita akan menggunakan pixel layer sembari kita ngobrol ngobrol yaitu langsung kita keret aja kayak gini lalu untuk mencels diri saya sendiri saya akan memakai ukuran di sini 64 x 64 x 64 biar lebih gede dan gambar lebih leluasa tapi tetap aja masih keitung ini pixel art Oke kita coba nah begini lalu kalau misalnya dilihat-lihat ini hampir sama kayak Photoshop ya jadi di sini ada icon tools tools yang bisa dipakai lalu di sini ada ada ikon-ikonnya juga yang untuk mengatur lalu di sini ada pelet 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 warna ya lalu di sini ada dan dibawah paling bawah ada layer dan entah kenapa di apa namanya monitor saya ini tidak bisa full jadi kayak potong begini tapi tidak apa-apa itu tidak mengurangi mengurangi kinerja mengurangi kinerja dari aplikasi ini lalu disini kita bisa ayah ini disini ada ini buat gambar lalu kalau ini itu buat bikin garis ya di garis di pinggir-pinggir kotak itu kalau ini bikin garis kayak begini lalu nih seperti biasa seperti di Photoshop kita bisa eh klik tekan ya jadi bisa milih kalau ini peketul kalau ini gradien kalau ini tekstur lalu ada hapus seperti biasa ini select tool ini airdrop buat ngambil warna lalu ini hand tool buat kiri kanan-kiri kanan seperti ini ini zoom lalu ini what the fuck oh ini kropo deh layar transform ya seperti itulah dan tidak-tidak terlalu dibutuhkan L2 oke langsung saja lalu disini ada frame tool ini mungkin buat bikin frame ini nah jadi nanti yang keambil cuma segini aja nih kalau misalnya bikin animasi cuma satu frame itu aja lalu di sini udah pilihan warna nih jadi bisa kita pilih warna primary color dan secondary color nya oke mungkin itu basic dari interface ya sekarang mari kita coba menggambar babang babang oke ini belum diganti 64 kali 64 oke tergambar di babang atau Ali inta siap oke ini kita jadikan satu dulu sip untuk lebih mudah ya sebenarnya bisa pakai mouse kalau saya ini gambarnya karena karena emang dari zaman dulu pakai jadi pakai yang namanya adalah eh tablet Oke ini kita gambar sini sah jadi tiga dua satu sakit jadi ganti dibandingkan kita mulai di tengah-tengah aja di sini eh tak dulu dulu tak dulu oke layar baru dulu jadi sini layar ada dua ya ini ada ada layar pixel yang lama-lama eh layar yang vector gitu loh jadi loh kalau buat vector sih pixel tapi begini nih bentuknya dia pakai grid-grid itu kalau yang ini pixel lebih kecil nih kalau dia Oh lebih kecil oke nah ini karena 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 pakai pen jadinya kalau tidak terlalu ditekan dengan bakal keluar harus ditekan caranya gimana nih caranya nih brush toolnya ditutup jadi kita bisa gambar secara luasa ya oke langsung aja di gambar mungkin kalau misalnya teman-teman yang pengen ngeskip langsung bisa di skip mungkin akan video kan saya cepetin ya Oke selamat menonton enjoy Hoki umo ewa mu shindayu sepuluh sepuluh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!